Ya, kali ini kita akan membahas mengenai ensemble Nah, assembly yang dibahas pada proses termostatistik sebelumnya, di materi-materi sebelumnya itu bersifat temperatur, energi, dan jumlah sistemnya itu konstan Setiap sistem di dalam assembly itu tidak saling berinteraksi Itulah kenapa kita tidak memperhitungkan energi potensial yang mengikat satu sistem dengan sistem yang lain dalam assembly Satu-satunya interaksi yang dilakukan pada masing-masing sistem di dalam assembly itu adalah tumbukan lentil sempurna Artinya tumbukan lentil sempurna itu tidak ada energi yang hilang Jadi, kecepatan akhir dan kecepatan awal itu akan sama Jadi, energi kinetiknya juga hilang Karena energi kinetiknya tidak ada yang hilang Karena pada tumbukan lentil sempurna itu berlaku hukum kekekalan momentum dan berlaku hukum kekekalan energi kinetik Tidak ada energi potensial yang terikat yang mengikat dua sistem yang bertumbukan Namun, pendekatan sederhana ini tidak dapat menjelaskan beberapa sifat dari assembly Yaitu fluktuasi energi Jadi, di materi awal ya, di keadaan makro dan mikro Kita tahu bahwa yang namanya energi itu tidak mungkin bisa konstan gitu Jadi, mesti ada fluktuasi Jadi, ini berubah Energi itu tidak ada di sekitar sini Mengalami fluktuasi gitu Nah, gitu Nah, fluktuasi ini muncul karena adanya perubahan energi Sedangkan pada pendekatan termostatik setik sebelumnya itu kita tidak Ya, kita menganggap bahwa energi itu selalu konstan gitu Nah, terus perubahan energi ini dari mana? Nah, gitu Pada sebuah assembly yang dibagi atas kelompok energi dengan rata-rata kelompok energi ke K adalah EK Dengan jumlah keadaan pada kelompok energi sebanyak GK yang diisi oleh NS sistem Jumlah konfigurasi penyusunan sistem pada assembly-nya adalah Sebanyak omega, yaitu N faktorial Berkalian K GK pangkat NK Berkat NK faktorial Nah, ini telah kita turunkan di materi pertama distribusi Maxwell-Wordsman Nah, misalkan dibangun sebuah ensemble Yaitu kumpulan assembly yang terusun dari assembly-assembly yang memiliki sifat Yang pertama, temperatur ensemblenya tetap Jadi, temperatur dari kumpulan-kumpulan assembly-nya itu tetap Yang kedua, ensemble terisolasi dari lingkungan Sehingga tidak ada pertukaran energi dan partikel dalam ensemble dengan lingkungan Sehingga energi dan jumlah partikel ensemble itu selalu konstan Yang ketiga, setiap assembly dalam ensemble dapat melakukan pertukaran energi dan pertukaran partikel Karena dalam assembly itu terdapat omega jumlah cara penyusunan sistem Maka ensemble setidaknya disusun oleh omega jumlah assembly Dengan konfigurasi yang berbeda-beda namun memiliki keadaan yang sama Ya, keadaan akhirnya kan memiliki distribusi NK dan GK yang telah kita bahas sebelumnya Namun banyaknya itu kan ada omega banyaknya dengan kondisi yang sama Jadi, ensemble itu terdapat omega jumlah minimal Minimal omega jumlah assembly yang masing-masing itu berbeda satu sama lain Sekarang kita akan membahas jenis-jenis dari ensemble Dalam perumusan termu statistik sebelumnya Assembly itu juga dapat dipandang sebagai ensemble Yaitu dengan membagi assembly dengan assembly-assembly lain yang lebih kecil Jadi, yang sebelumnya kan kita misalkan ini ada partikel gitu kan Nah, atas sistem ini Ini assembly kita Ini sistem Nah, ini kita bisa bagi ya Assembly-assembly kita itu Nah, ini Ini assembly-assembly lain Dan assembly yang besar yang awal ini Itu menjadi sebuah Apa namanya ensemble Namun, ensemble ini memiliki sifat yang lebih khusus Dalam ensemble ini tidak ada interaksi antar assembly Sehingga energinya itu tidak berfluktuasi Karena ya sebelumnya kita tidak membahas interaksi antar sistem kan Jadi, energinya itu tidak berfluktuasi Karena tidak ada transfer energi Begitu pula ya, tidak ada transfer partikel Ensemble di mana Ensemble di mana assembly-nya tidak mengalami pertukaran energi dan tidak mengalami pertukaran partikel disebut sebagai ensemble mikrokanonik Jadi, yang selama kita Yang sebelumnya kita bahas Itu kita bisa menganggap itu adalah bagian dari ensemble mikrokanonik Assembly yang biasanya itu tidak lain adalah ensemble mikrokanonik Apabila batasan ensemble mikrokanonik itu diperlonggar Misalkan, antar assembly itu dapat melakukan pertukaran energi Namun tidak dapat melakukan pertukaran partikel atau pertukaran sistem Ensemble semacam ini disebut sebagai ensemble kanonik Apabila antar assembly dapat melakukan pertukaran energi dan dapat melakukan pertukaran partikel Maka, ensemble semacam ini disebut sebagai ensemble kanonik besar Jadi, ada perbedaan antara mikrokanonik, kanonik, dan kanonik besar Kalau mikrokanonik itu benar-benar terisolasi Jadi, energi dan partikelnya itu tidak bisa berpindah atau bertukar antar assembly Sedangkan, kanonik itu bisa Energinya itu bisa berpindah Tapi, partikelnya itu atau sistemnya itu tidak bisa berpindah Sedangkan, untuk kanonik besar itu energi dan partikelnya itu bisa berpindah Jadi, ada perbedaan antara kedeganya Pada ensemble mikrokanonik Setiap assembly dapat dianggap terpisahkan oleh dinding isolator Di mana energinya tidak dapat mengalir melewati isolator Dan partikel juga tidak dapat menembus dinding Jadi, ini sebuah ensemble Ensemble ini ditutupi atau diisolasi dari lingkungan Jadi, di luar ensemble ini adalah lingkungannya Dan, di dalam ensemble ini dibagi Misalkan, ini ada 9 assembly Masing-masing assembly ini dibisahkan oleh dinding isolator Jadi, karena dia isolator, dia tidak bisa menghantarkan panas Dan, tidak bisa menghantarkan panas Maka, tidak dapat melakukan transfer energi Dan, ini juga dinding yang besar Jadi, partikelnya tidak bisa menembus ke dindingnya Pada ensemble kanonik Setiap assembly dapat dianggap terpisahkan oleh dinding konduktor Di mana energinya dapat mengalir melewati konduktor Namun, partikel tidak dapat menembus dinding Jadi, ini assembly yang terisolasi dari lingkungan Ensemble yang terisolasi dari lingkungan Di dalam ensemble dibagi sejumlah assembly Yang mana setiap assembly itu dibisahkan oleh dinding konduktor Karena, konduktor itu bisa menghantarkan panas Jadi, setiap assembly ini dapat men-transfer Konduktor panas ke sana Jadi, misalkan ada perbedaan suhu Jadi, akan ada perpindahan energi Tapi, sistem di dalam assembly ini tidak bisa menembus dinding itu Nah, pada ensemble kanonik besar Setiap assembly dapat dianggap terpisahkan oleh dinding permeable Di mana, energi dan partikel itu dapat melewati dinding permeable Jadi, ya jelas ya Karena dinding permeable itu bisa dilewati oleh partikel Jadi, di sini misalkan ensemble yang terisolasi dari lingkungan Dan dibagi oleh beberapa assembly Di mana, setiap assembly ini dibisahkan oleh dinding permeable Ya, otomatis energi dan partikelnya itu bisa berpindah satu sama lain Terima kasih telah menonton!